Ketemu lagi bersama Oting disini di channelnya Tongbos yang siap membantu masalah Bosbis semua Nah Bosbis kali ini Oting mau review ini ada obat pasaba Tapi sebelum Oting jelaskan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan Tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang Oting baca atau enggak tulisan yang tertera pada kemasan Nah untuk obat pasaba ini Pasaba ekspektoran sirup ini untuk mencairkan sekret kental atau mempermudah pengeluaran pada batuk berdahak dan batuk karena alergi Jadi pasaba ini adalah obat batuk Untuk cara penyimpanannya disini tertulis simpan di bawah suhu 30 derajat celcius dan di luar pengaruh cahaya matahari langsung Nah untuk dosisnya disini tertulis 2-6 tahun itu 1 sendok takar 3-4 kali sehari Lalu 6-12 tahun itu 1-2 sendok takar 3 kali sehari dan dewasa 3 sendok takar 2-3 kali sehari Kayak gitu Nah disini tidak dituliskan efek sampingnya ya Tapi nanti kita buka kemasannya semoga aja ada brosur penjelasan lebih lanjut kayak gitu Nah disini tertulis komposisinya ada gua venesis 50mg terus ada chloropinamid malitz itu ada 1mg Telegram kita buka sekarang Oh iya ternyata ini dia ya si penjelasan lebih lanjutnya Oke jadi di dalamnya itu cuma ada brosur penjelasan lebih lanjut Brosur Ya gitu lah Nah terus ini ada obatnya Obatnya disimpan di botol berbahan kaca Tapi tidak ada sendoknya ya bos bis ya Nah sekarang kita lihat brosur ini Nah disini tertulis Oh iya ternyata tetap ya disininya juga tidak ada tulisan efek sampingnya sangat disayangkan sekali Oke kayak gitu ya bos bis ini dari Hufa ya Husada Farma nih Dari Semarang Terus untuk harganya sendiri setelah oting cek di website itu ada yang jual dari harga Rp6.000-Rp7.000 Tapi setelah oting cek ini obatnya itu di kemasannya tertulis harganya Rp8.453 Kayak gitu Nah kayak gitu bos bis Penjelasan tentang obat pas sabah ini Semoga bermanfaat Terus untuk bos bis semua yang masih ada pertanyaan Boleh langsung di komen di bawah aja ya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb